Jadi izinkan saya untuk memaparkan tadi oleh Bunikan sudah dijelaskan juga termasuk di dalam fraud-fraud kesehatan. Mungkin saya lebih menyoroti dengan kondisi saat ini kita di Indonesia. Jadi ini adalah merupakan alur yang di dalam penyajian ini dari pendahuluan definisi jenis-jenis fraud, kerugian dan apakah fraud termasuk tindakan kriminal atau bisa juga tindakan yang lain. Kemudian bagaimana pencegahannya dan diskusi nanti yang terakhir kita akan mendiskusikan sebetulnya siapa yang paling berperan. Tadi juga isu ini sudah disampaikan oleh Bunikan dari KPK apakah siapa sih yang paling berperan. Tadi dikatakan ada BPK, ada OJK, kemudian yang terakhir ada DJSN. Jadi seperti kita ketahui fraud atau kecurangan dalam pelayanan kesehatan ini lebih merupakan tindakan kriminal kerah putih. Artinya oleh orang-orang intelektual yang berefek terhadap sistem pembayaran kesehatan baik publik maupun swasta. Tadi juga mengenai besaran fraud, saya kira tadi Bunikan juga sudah menjelaskan, sekitar 10 persen dan fraud ini sebetulnya yang merupakan faktor dominan yang menyebabkan melambungnya biaya pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita ribut premi BPJS tidak cukup. Nah tidak cukup itu kalau ini tidak dikawal dengan suatu sistem yang baik semakin tidak cukup lagi dan ujung-ujungnya adalah merugikan masyarakat dan juga memberi pelayanan kesehatan. Jadi sebetulnya definisi fraud sangat banyak, ini salah satu saja saya ambil fraud adalah kesengajaan. Jadi antara niat, kalau saya berniat tapi belum saya lakukan, kalau di pelayanan kesehatan ada yang disebut dengan abuse dan ada yang disebut dengan fraud. Abuse itu saya nggak niat, menipu saya nggak niat tapi kok terjadi seperti itu. Itu adalah abuse kalau ini lebih pada fraud dan tujuannya memang dia harus nanti ada tiga prasyarat fraud disini. Yang pertama memang harus ada pernyataan atau data tertulis atau tidak tertulis yang menunjukkan adanya penyimpangan. Jadi selama ada penyimpangan maka itu sudah termasuk. Kemudian yang kedua, orang tersebut mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah. Jadi misalnya rumah sakit mau mengklaim, ya saya tahu kalau saya klaim seperti ini nanti saya rugi dong kalau gitu saya ubah sedikit. Nah berarti dia paham. Nah itu yang juga merupakan faktor kedua penyebab fraud. Dan yang ketiga, semua itu dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari apa yang sudah dia lakukan. Jadi kalau tiga-tiganya ini sudah terpenuhi sudah tidak bisa lagi mereka termasuk kategori yang melakukan fraud. Jadi kemudian saya akan fokus khusus terhadap fraud pelayanan kesehatan yaitu segala bentuk kecurangan yang atau ketidakwajaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Jadi sebetulnya kalau kita bicara fraud pelayanan kesehatan ini pun pelaksananya bukan hanya pemberi pelayanan kesehatan. Tapi bisa dari stakeholder yang terkait khususnya di sini tiga aktor utama adalah pasien atau peserta dari institusi asuransi kesehatannya dan dari pemberi pelayanan kesehatan. Jadi seperti pemeriksaan tidak atas indikasi, persepan yang manfaatnya diperdebatkan ini sebagai salah satu contoh dari fraud. Jadi kalau tadi saya lihat gunikan lebih fokus sebetulnya fraud pada internal. Ini yang pada sisi asuransinya makanya tadi ada bagaimana proses rekrutmennya ya kalau nggak salah terus bagaimana menjamin sistem. Semua itu lebih berfokus ke sini. Jadi bagaimana membentuk suatu institusi dari badan penyelenggara jaminan sosial ini yang betul-betul kredibel. Tadi yang diungkapkan di sini. Dari sisi peserta pasien ini pun juga siapa yang mengontrol. Kepesertaan artinya apakah betul dia miskin atau tidak. Kemudian Bapak Ibu juga tahu sekarang jual beli kartu jam kesmas. Siapa yang mengontrol? Ini masih belum jelas. Tapi ini yang mengontrol sudah banyak ini. Tadi OJK, BPK, KPK pun fokus di sini. Kemudian yang mengontrol ini siapa? Pemberi pelayanan kesehatan. Karena merekalah pengguna anggaran dari BPJS. Nah bagaimana mengontrol rumah sakit ini? Nah nanti mungkin kita lihat bagaimana di luar negeri. Ya ini tadi contoh fraud ini kalau kita melihat pada health insurance dari American Association ini di PAMJAKI kita menguji modul ini juga adalah salah satunya pengaruhi pasien untuk melakukan tindakan bedah yang sebenarnya tidak perlu. Mohon maaf bukan saya ingin juga meniskriminankan. Apakah OJK? Apakah BPK? Apakah KPK? Bisa mengetahui dia betul perlu tidak seksiu? Dia betul perlu tidak operasi usus buntu? Itu salah satu masalah. Kemudian kalau tagihan jasa fiktif saya kira ini bisa didetect. Nah kemudian ini juga pemberian obat-obatan atas indikasi yang tidak jelas. Banyak obat-obatan di situ. Kalau ketiga institusi tadi tidak memiliki sumber daya yang memadai karena mereka banyak melihat hanya dari sisi keuangannya apakah ini bisa terdetect juga? Tadi itu mungkin permasalahan berikutnya. Pemeriksaan lab dan diagnosis atas indikasi yang tidak tepat. Nah seperti kita ketahui dalam tarif paket Inasibijis sekarang sudah dikeluarkan ada mengenai khusus pemeriksaan tindakan khusus misalnya kemo, bahan khusus, alat khusus operasi, kecelakaan pasang pen. Pennya berapa? Atau pasang stain pada jantung. Nah apakah itu bisa didetect juga? Nah ini yang tadi saya katakan mungkin masalah-masalah yang harus kita pikirkan. Karena begitu itu diklaimkan, klaim sangat tinggi. Tapi logis tidak klaimnya? Nah ini permasalahan berikutnya. Pemakaian kamar operasi artinya operasinya itu sebetulnya operasi ringan. Tapi dibuatlah, udah lah buat aja lama dengan komplikasi, dengan komorbiditas sehingga dimasukkan kepada operasi besar. Tagihannya akan masuk ke dalam tagihan yang paling tinggi. Nah area-area seperti ini yang menurut saya agak sulit dilakukan oleh ketiga institusi tadi. Namun ini sebetulnya dasar dari semakin meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Ya kalau pemalsuan upcoding ini juga akan sulit diketahui kalau tadi tidak mempunyai kemampuan medis. Karena ini harus buka rekam medis. Harus meneliti sampai ke sana. Kemudian ya kalau ini tidak qualified jual beli kartu tadi ini salah satu ini yang dari sisi kepesertaan. Tapi yang di atas ini sebetulnya dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Nah kerugian terhadap fraud tadi sebetulnya sudah disinggung. Kalau di Amerika 20% ini sekian triliun. Di Indonesia ya Alhamdulillah belum ada data. Jadi kita baik-baik saja sampai saat ini. Tapi tadi sudah diprediti. Ya kita kan gak tahu. Sekarang berapa sih pasien itu menderita akibat tadi. Mungkin persepan yang tidak rasional saja. Tapi yang standar itu seperti apa. Dan satu hal lagi pelayanan kesehatan ini tidak seperti industri jasa yang lain menurut saya. Yang bisa betul-betul standarnya dibuat fix. Inilah yang mungkin membedakan. Tadi dikatakan dokter otoritas tunggal. Ya karena kondisi tiap orang itu tidak bisa diseragamkan 100%. Nah ini seharusnya memang ada toleransi-toleransi. Hanya seberapa besar toleransi ini diberikan. Gak akan bisa. Seperti jasa perbankan harus seperti ini. Ini orang masalahnya. Orang disuntik saja ada yang merasa sakit atau enggak. Dia harusnya dikasih obat amoksisilin sembuh. Oh ternyata dia gak bisa. Dia harus pakai meropenem. Padahal meropenem obat mahal. Nah ini kan memang variasi di dalam. Karena yang kita hadapi adalah manusia dan ini biasanya menyangkut hidup dan mati. Harus ada tindakan segera. Ini yang kadang-kadang harus dibuat suatu range toleransi. Nah kalau di Indonesia sebetulnya angkanya lebih kalau saya perhitungkan. Karena apalagi BUMN sudah harus masuk 2014. Saya masukkan aja hanya 30% dari BUMN. Kemudian angkanya ini dari perhitungan Excel sekitar 38. Kalau tadi diprediksi 10% oleh BUMN. Pak Langsung juga katakan. Kita enggak lah. Kita masih baik-baik saja. 5% saja. Sudah 1,8 triliun. Nah kenapa uang ini gak lebih baik? Kita buat menaikkan premi. Dan premi menaik. Peserta juga akan lebih senang. Provider pun akan lebih senang. Karena mungkin inasibijisnya bisa dinaikkan. Kapitasinya dinaikkan. Semua happy. Daripada uangnya tidak jelas. Nah ini yang ingin saya soroti. Siapa yang mengontrol dan mengawasi khususnya lebih pada sektor kesehatannya. Dalam arti sektor kesehatan ini dari sisi pemberi pelayanan kesehatan. Bukan dari sisi organisasi asuransi kesehatannya saja. Nah bagaimana perlakuan fraud? Fraud sendiri bisa dilakukan sebagai kejahatan kriminal. Atau dia bisa dianggap suatu penipuan. Atau perdata. Nah ini pun perlu suatu definisi. Tadi juga sudah ada MOU antara KPK dengan ID. Nah apakah itu yang sebatas perdata. Atau sampai ke kriminal. Karena kita juga harus membagi lagi. Nah kemudian berikutnya adalah siapa? Lembaga yang mencegah dan mengawasi fraud. Kalau di luar negeri tadi dikatakan juga kalau di Amerika itu jelas yang salah satu yang menjadi leader adalah Departemen Kehakiman. Itu pun ada dua divisi tadi. Sifatnya divisi kriminal atau divisi perdata. Nah Departemen Kehakiman ini bekerja sama dengan FBI dan Inspektorat Jenderal dari Depkes. Mereka Depkesnya membentuk healthcare fraud dan abuse control program. Jadi ini suatu unit yang independen sebetulnya. Dia memang khusus untuk melihat. Dan ini adalah mempunyai kekuatan hukum. Dia bukan regulator memang nantinya. Tapi dia akan berperan besar dalam mengantisipasi fraud. FBI ini dilibatkan di dalam fraud. Tapi, nah saya tidak tahu FBI ini setara dengan siapa kalau di Indonesia. FBI ini mempunyai ratusan personel tetap yang spesial ditugasi untuk penyelidikan pelayanan kesehatan kriminal. 80% adalah dokter. Ratusan tenaganya. Nah, kalau KPK, mohon maaf ya Bunikan ya. Tidak ada dokternya tadi. Nah, mati ya. Ya, kalau apalagi informasi dari Bunikan, KPK tidak ada dokternya, insinyur semua. Nah, tadi indikasi adanya overtreatment, overutilisasi, obat-obat ini. Apakah bisa didetect? Ya, jadi kalau kita lihat kenapa FBI? Ya, tahu saya pun dulu sebetulnya FBI seperti di TV-TV itu lebih banyak dia mengejar perkara-perkara kriminal yang sifatnya non-kesehatan. Tapi setelah saya lacak lebih lanjut, ternyata di FBI ya, kita lacak di ini, kok dia bisa berperan? Ternyata dia punya tadi ratusan personel dengan latar belakang medik. Nah, ini mungkin yang saya tidak tahu di Indonesia siapa yang punya ini. Tapi tadi sebetulnya sudah dibuka suatu peluang, KPK bisa saja bekerja sama atau mempunyai jejaring. Nah, jejaring ini mungkin kok dokter, tadi dikatakan oleh Pak Laksono perguruan tinggi punya banyak SDM, kita punya juga organisasi PAMJAKI, Persatuan Ahli, Manajemen Jaminan Kesehatan, di mana di situ adalah pakar-pakarnya juga mungkin bisa membantu. Nah, jejaring inilah yang harus diaktifkan. Nah, mereka ini kemudian akan bekerja sama. Nah, satu lagi juga di Amerika ada yang disebut National Association of Insurance, ini yang disebut dengan NAIC. Nah, ini saya ekivalenkan apakah kita di Indonesia ini setara dengan OJK. Karena fungsinya memang dia adalah organisasi nasional yang sebetulnya ini lebih pada keseragaman peraturan asuransi secara nasional. khususnya pada persyaratan keuangan. Artinya kalau, ya karena kalau di Amerika kan badan pelaksananya banyak. Boleh Anda ambil pasar jam kesemas, tetapi misalnya ada aturan kalau di Medicaid itu 7525. 25% nya harus masyarakat umum, nggak boleh semuanya adalah orang miskin. Untuk apa? Untuk kontrol mutu. Jadi nggak boleh berbeda. Jadi itu semua diatur. Kemudian dalam hal benefit, manfaatnya itu betul-betul diatur. Jadi yang disebut dengan asuransi kesehatan, dia harus betul-betul jangan sampai tanda kutip mencurangi dari konsumennya. Misalnya, oh boleh berobat ke rumah sakit, tapi harus melalui primer, kemudian harus tipe C dulu, tipe B. Padahal menuju rumah sakit tipe C mungkin jaraknya satu jam. Nah, kenapa dia nggak boleh langsung ke B kalau itu yang lebih dekat, kalau kasus emergensi. Nah, hal-hal ini itu diawasi oleh naik ini. OJK sepanjang yang saya mungkin nanti ada bapak atau ibu dari OJK mungkin bisa sharing juga dengan kita, apakah benefit ini juga akan diawasi walaupun memang salah satu visinya adalah melindungi customer. Tapi sampai tadi loh, harus berobat. Kemudian kalau mereka yang di Natuna, mereka yang di ini, suruh bayar premi, tapi mau ke rumah sakit aja harus 6 jam naik kapal. Biayanya sekian. Apakah itu juga harus ditarik premi? Jadi customer kan harus dilindungi untuk mendapatkan benefit. Nah, apakah lingkupnya sampai ke sana atau hanya sebatas peraturan keuangan? Harus seragam aturannya. Karena dulu memang kalau dulu bentuk PT kan ada juga jam sostek, askes yang bentuk PT. Kemudian dengan BPK, overlap nggak? Ini yang mungkin harus kita diskusikan. Kemudian khusus untuk Medicaid, ini kalau yang di kita penerima bantuan iuran, karena ini menggunakan porsi APBN yang cukup besar. Di Amerika ini ada yang disebut Medicaid Fraud Control Unit. Nah, jadi sendiri, karena ini khusus mengontrol dana-dana APBN. Kalau BPJS kan ada PBI, ada non-PBI. yang non-PBI secara umum. Tapi khusus dana-dana yang dari federal kalau di sini, itu khusus di awasi. Dan dia punya jejaring dari level nasional sampai ke daerah. Kemudian pendanaannya pun mereka bisa sharing. 75% ditanggung pusat, 25% ditanggung oleh provinsi. Nah, ini mungkin juga harus kita pikirkan khusus untuk yang PBI. Jangan sampai nanti PBI ini juga akhirnya dalam tanda kutip dikalahkan oleh peserta non-PBI. Jadi Medicaid Fraud Control Unit ini khusus untuk pasien-pasien jam kesemas kalau di kita. Karena penerima bantuan iuran. Nah, di kita pun saat ini kita punya yang disebut Dewan Jaminan Sosial Nasional. Yang tugasnya antara lain melakukan kajian dan penelitian. Nah, ini tadi mungkin bisa apakah bisa disinkrunkan dengan lead banknya KPK. Atau ya mungkin ada lead bank Kemenkes, ada di perguruan tinggi kita semua juga punya lead bank. Kemudian dia bisa mengusulkan kebijakan investasi dana dari Jaminan Sosial Nasional. Dan dia juga bisa mengusulkan anggaran jaminan sosial untuk PBI dan menjamin tersedianya anggaran operasional. Jadi dikatakan juga dalam melaksanakan tugas fungsinya dia bisa minta masukan dari masyarakat dan bantuan tenaga ahli. Nah, ini berarti terus dimana kedudukannya? Apakah dia memang internal? Karena kita tahu juga DJSN bukan merupakan institusi yang betul-betul independen. Berbeda kan dengan KPK ataupun mungkin OJK. Nah, kewenangannya dia bisa melakukan monitoring dan evaluasi dan juga tingkat kesehatan keuangan. Nah, mungkin ini bisa kerjasama. Yang saya melihat ini ada overlap. Berbagai fungsi yang sudah ditetapkan. DJSN ini juga dibentuk dengan perpres. OJK ditetapkan dalam penjelasan undang-undang BPJS. Tapi kalau dilihat lingkupnya, dia hanya keuangan. Tadi KPK pun kita sudah mendengar penjelasan, KPK juga memonitor. Tapi lebih pada, kalau saya tadi mencermati, lebih kepada institusi asuransinya. Tapi pengguna anggaran terbesar tadi, siapa yang mengontrol? Apakah cukup dengan inasi biji saja? Atau seperti apa? Nah, sehingga yang perlu kita diskusikan, ini adalah slide terakhir. Mungkin bagaimana pencegahan fraud ini? Kita tahu bahwa ini yang menghabiskan dana terbesar. Bagaimana peran Kemenkes? Bagaimana peran KPK? Bagaimana peran OJK? Ini satu lagi tadi, BPK. Tadi saya diingatkan karena bunikan menyinggung juga. kemudian DCSN dan siapa lagi? Tentunya kita jangan sampai, ini pada satu kesimpulan, adalah kita memang memerlukan lembaga pengawas untuk melibatkan semua institusi terkait untuk dapat berkontribusi, tapi jangan sampai overlapping. Nah, harusnya ada leading sektor KPK fokus di mana? OJK fokus di mana? Ini sudah dirumuskan. Jadi penjelasan di dalam undang-undang BPJS yang mengatakan bahwa OJK melakukan pengawasan, pengawasan yang mana? Kepada siapa? Nah, ini harus ditata lagi. Karena kalau kita lihat tadi aturannya, GJSN pun berhak melakukan. Bahkan menilai kesehatan keuangan. KPK pun bisa. BPK yang belum saya memasihkan juga bisa. Mungkin ini adalah yang sedikit materi yang saya share Bapak Ibu, dan mungkin nanti kita bisa mendiskusikan lebih banyak di akhir, mengenai bagaimana peran-peran pengawas yang sudah ada di dalam peraturan perundangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.